Jangan lupa sebelum menonton video ini, klik subscribe dan juga lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial Bagaimana caranya memindahkan file Windows ke Plastisk Jadi kalian nanti akan menginstall Windows itu melalui Plastisk seperti ini ya Seperti yang saya pegang ini ya Akan dipindahkan file Windows ini Untuk langkah-langkahnya kalian harus siapkan bahan-bahannya sebagai berikutnya Yang pertama yang kalian harus miliki itu adalah file aplikasi Rufus seperti ini ya Kalian harus install dulu di Windows kalian Atau tanpa install ini bisa juga ya Kemudian yang kedua adalah file Windows kalian Saya ini mempunyai Windows 7 Kemudian 10 Pro yang versi 64 bit Kemudian Windows XP ini juga ada Langkah-langkahnya kalian tinggal ikuti sebagai berikutnya Yang pertama kalian buka file Rufus ini ya Kalian install saja seperti ini Setelah muncul kayak ini kalian klik yang yes ini saja Nah maka akan muncul seperti ini ya Sebelumnya kalian sebelum membuka ini Kalian ini harus tancapkan dulu Plastisk ini ke laptop kalian ya Saya akan tancapkan seperti ini ya Nah maka akan muncul ya Ini Plastisk saya namanya Asker Seperti ini ya Tinggal kalian Partisan ini bisa dirubah ya Jika komputer kalian menggunakan UAV komputer bisa pakai ini Atau biasanya menggunakan BIOS or WV ya Coba saya pakai ini Ini tergantung kebutuhan komputer kalian ya Yang ini yang pilih yang 32 bit Kemudian ini biarkan saja Kemudian ini biarkan saja Kemudian create portable disk using ini Kalian ubah menjadi ISO image Karena file yang ada di komputer saya ini adalah Berbentuk ISO image ya Kalian setelah itu tinggal cari file Windows yang ini ya Ini ada di dalam komputer ya Kita cari seperti ini Saya taruh di local F ya Ada di master Kemudian disini ada di Windows 7 Kalian mau install Windows apa Tinggal kalian pilih Saya mau milih yang ini ya Yang Windows 10 Pro Will 1240 x 64 bit Kalian klik saja seperti ini Setelah itu di klik open Akan muncul seperti ini Kalian langsung start saja seperti ini ya Start saja seperti ini Ini biasanya memakan waktu sekitar 10 menit sampai 20 menit Kalian tinggal tunggu saja Sambil meminum kopi ya Karena kalau ditunggu Sambil nyatai seperti ini Agak capek juga ya Karena ini agak lama juga Kita tunggu saja Sampai ini Selesai ya Sampai jumpa langsung Terima kasih kerana mencku Sampai jumpa langsung Sampai menu selamat menikmati Oke, kalau sudah selesai prosesnya, ini tandanya biasanya disini ada tulisan don, ini berarti sudah selesai. Kita close saja, setelah di close, saya coba cek apakah file windows ini sudah berpindah ke plus disknya, saya cek ya, ini biasanya akan berbentuk seperti ini, setelah ini ada di dalam plus disk, maka file windows ini sudah bisa digunakan, kita edit saja, keluarkan saja ya, ini plus disknya ini sudah siap digunakan, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tutorial kali ini, semoga ini bermanfaat, seakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.